Hai bunda hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding tar dengan tema hari ibu Puding ini selain untuk hari ibu bisa juga untuk hari ulang tahun maupun untuk ucapan momen-momen yang lainnya Ide usaha ini cocok banget loh untuk teman-teman yang ingin menghasilkan uang hanya dari rumah saja Langsung aja yuk kita simak bersama-sama Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Siapkan pen Kita akan membuat lapisan yang nomor 1 dulu karena loyang kita kali ini berisikan 3 lapis ya teman-teman Pertama masukkan 1 bungkus agar-agar plain ukuran 7 gram Selanjutnya tambahkan dengan 5 sendok makan gula Atau bila kurang manis bisa ditambah 1 bungkus susu bubuk ukuran 26 gram Kemudian 2 bungkus minuman bubuk rasa coklat bisa pakai merek apa saja Selanjutnya bila sudah ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata Untuk susunya bisa diganti susu UHT atau susu bubuk rasa coklat ya teman-teman Bila sudah selanjutnya kita akan tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam Kita aduk kembali Selanjutnya tambahkan dengan 700 ml air Kita aduk-aduk hingga tercampur merata Usahakan mengaduknya menggunakan whisker Manfaatnya ini akan lebih cepat melarutkan bubuk coklat Yang bubuk coklat itu lebih susah larut ya Kalau airnya masih dingin Jadi menggunakan whisker ini akan memudahkan untuk melarutkan bubuk coklatnya Bila sudah kita pindahkan ke atas kompor Kita aduk-aduk menggunakan whisker dahulu Sambil menunggu gula-gula dan bubuk-bubuk keringnya Segera larut sempurna ya teman-teman Bila dirasa sudah cukup larut Kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur atau sendok sup saja Agar tidak terlalu banyak menimbulkan busa-busa atau buih-buih di permukaan puding ya Ini kita masak hingga benar-benar mendidih Jangan ditinggal-tinggal karena sudah masuk susunya ya teman-teman Jadi harus stand-by diaduk-aduk Hingga benar-benar mendidih Bila sudah mendidih selanjutnya matikan apinya Aduk-aduk sebentar Untuk menghilangkan buih-buih atau busa-busa yang berlebihan Siapkan loyang Loyangnya 18 x 7 cm Selanjutnya ini sudah saya basahi dengan air minum Kemudian bisa kita masukkan untuk layer yang pertama Bila sudah kita masukkan selanjutnya Selanjutnya diamkan hingga setengah set atau setengah padat Kurang lebih 30an menit ya teman-teman Sesuai dengan tergantung dengan kondisi suhu di masing-masing daerah ya Bisa lebih cepat bisa lebih lama Untuk gelembung-gelembung atau buih-buih yang masih ada bisa dibuang atau diletuskan Dipecahkan atau arahkan ke arah tengah Ini agar apa? Agar nanti hasil pinggiran pudingnya itu tidak berpori dan tidak bolong-bolong Jadi nanti hasilnya mulus Selanjutnya bila sudah kita biarkan setengah padat Kita bikin lapisan yang kedua Satu bungkus 7 gram agar-agar plain Selanjutnya tambahkan 7 sendok makan gula Kita aduk hingga tercampur merata dan tambahkan 700 ml air Untuk layer kedua ini saya bikin puding bening saja Kita aduk-aduk hingga tercampur merata Kita nyalakan api dan kita larutkan dulu gula-gulanya Bila dirasa sudah cukup larut Selanjutnya kita aduk menggunakan sendok sayur atau sendok sup Karena ini masih puding bening Tidak harus selalu kita aduk ya teman-teman Boleh sesekali saja ngaduknya Nah seperti ini Kita masak hingga benar-benar mendidih Kemudian akan kita biarkan hingga agak hangat ya teman-teman Jangan langsung kita siramkan Karena ini akan kita buat nyiram biskuit regal Karena biskuit regal itu biasanya biskuit regal atau biskuit mari Itu kalau disiram dia mudah lembek teman-teman Jadi ditunggu dulu sebentar Kita cek sudah setengah padat Kita ambil biskuit mari atau biskuit regal Nah ini saya beli segini harga Rp6.000 teman-teman Kemudian ini kita tata seperti ini Untuk berapa ngisinya sesuaikan saja dengan ide jualannya Atau sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman Ini saya atur seperti ini Bila sudah selanjutnya Adonan beningnya tadi kita siramkan sedikit dulu Hingga ini benar-benar nempel ya teman-teman Dan kita biarkan setengah padat kembali Sebelum kita siramkan adonan beningnya untuk semuanya ya teman-teman Ini saya tempelkan dulu buat nempelin sedikit-sedikit Biar biskuitnya juga tidak hancur Maka perlu adonan beningnya ini kita biarkan dia agak hangat dulu ya Sudah selesai kita biarkan setengah padat Kita bikin lapisan yang ketiga Kita siapkan pan masukkan 7 gram agar-agar plain Selanjutnya bila sudah tambahkan dengan 5 sendok makan gula atau 75 gram Selanjutnya 1 bungkus susu bubu ukuran 26 gram Bila sudah selanjutnya kita akan aduk hingga tercampur merata Kemudian kita tambahkan dengan 700 ml air Kita aduk-aduk hingga tercampur merata Dan kita nyalakan api sedang cenderung kecil aja Bila dirasa sudah cukup larut Selanjutnya kita bisa mengganti mengaduknya menggunakan sendok sayur atau sendok sup Ini masih kita aduk menggunakan whisker Menunggu sampai gulanya benar-benar larut sempurna Kita masak hingga benar-benar mendidih ya teman-teman Selanjutnya bila sudah mendidih Kita akan tambahkan dengan bubuk cappuccino atau kopi rasa cappuccino Ini sudah saya matikan kompornya Kemudian saya ambil 2 bungkus kopi rasa cappuccino atau rasa mocha juga boleh Saya pakai merek ini Saya masukkan satu persatu Dan kita aduk menggunakan whisker agar cepat larut ya teman-teman bubuknya Ini posisi sudah saya matikan apinya Kita masukkan satu lagi Dan kita aduk hingga warnanya menjadi seperti ini Bila sudah ini kita aduk menggunakan sendok sayur kembali Biar busa-busanya ini segera menghilang Kemudian kita akan tuang untuk lapisan selanjutnya Kita cek sudah setengah padat Pastikan sudah setengah padat dan cukup aman untuk disiram dengan lapisan berikutnya ya teman-teman Kita siram pelan-pelan saja Karena ini biskuitnya itu tebal dan tinggi teman-teman Jadi ini sampai akhir tidak tertutup Tidak apa-apa Nah seperti ini Kita lakukan hingga semuanya selesai Kemudian ini akan kita padatkan hingga benar-benar padat Sudah selesai dan ini hasilnya ketika kita balik Sekarang kita akan mulai menghiasnya Disini untuk hiasannya saya menggunakan hiasan bunga-bunga Sesuai dengan requestnya customer ya teman-teman Karena memang ini requestnya untuk perempuan Minta dihias dengan bunga berwarna pink putih Dan kesempatan untuk membuat contoh sampel Buat teman-teman yang kemarin request untuk puding hari ibu Sebenarnya banyak banget di playlist Navahanif di resep puding ultah Bisa dibuka ya Disana banyak sekali dekorasi Contoh maupun resep-resep puding ultah Dengan tulisan berbagai macam Itu bisa digunakan untuk puding hari ibu Tinggal diganti saja tulisannya ya teman-teman Nah ini seperti ini kita hias-hias Untuk seberapa adonan hiasannya Nanti saya taruh di kolom deskripsi aja ya Untuk resep adonan hiasan dan adonan perekatnya Oke kita lanjutkan untuk hias-hias hingga selesai Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bunga kecil juga hurufnya Nah setelah kita kasih perekat Dia akan merekat dan tusuk giginya bisa kita ambil Nah demikian tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Tunggu resep tutorial dan tips lainnya Tunggu resep tutorial dan tips lainnya seputar puding dan ide jualan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!